Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'du, kaum muslimin, sahabat SM yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bisa berjumpa kembali di channel Youtube SM ini Kali ini kita akan membahas satu tema Yaitu terkait dengan masalah Dayuth Ada satu kisah yang sangat menarik Terkait dengan Dayuth ini Tapi untuk supaya kita bisa lebih meresapi Mendalami dari kisah ini Kita akan coba jelaskan terlebih dahulu Apa itu tentang Dayuth Apa itu tentang Dayuth Dan kita akan bacakan disini Petikan-petikan dari artikel Yaitu dari al-tikralmanhajj.org.id Kita tidak akan bacakan seluruhnya Kita ambilkan saja beberapa poin yang penting Tentang masalah Dayuth ini Disebutkan di dalam sebuah hadith Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Artinya Tiga orang yang Allah SWT Tidak akan melihat mereka pada hari kiamat Yaitu yang pertama adalah Anak yang durhaqa kepada kedua orang tuanya Yang kedua Wanita yang menyerupai laki-laki Dan yang ketiga Dan yang ketiga adalah Dayuth Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad Serta yang lainnya Nah apa itu Dayuth Dijelaskan salah satunya ini Yaitu perkataan daripada Imam Ibnul Manzur Beliau berkata Dayuth adalah orang yang tidak cemburu Kepada keluarganya Orang yang tidak memiliki rasa cemburu Ini di dalam lisanul Arab Yang masih banyak penjelasan ulama yang lainnya terkait Masalah Dayuth Salah satu diantaranya adalah Definisi dari Dayuth Orang yang tidak cemburu kepada keluarganya Atau definisi yang lain Misalnya adalah orang yang melihat kemukaran Ataupun kekejian terjadi pada keluarganya Baik istrinya, anaknya Maupun yang lainnya Tetapi kemudian dia tidak mengingkarinya Maka ini pun Dayuth Kemudian disini juga disertakan perkataan daripada Sheikh Husamuddin Beliau berkata Wanita-wanita yang memakai pakaian-pakaian yang memalukan Di saat pesta pernikahan Jika hal itu mereka lakukan di hadapan laki-laki Maka itu haram hukumnya Laki-laki yang meridui istrinya Atau anak perempuan yang melakukan hal itu Maka dia adalah Dayuth Beliau juga berkata Merupakan kewajiban Bagi para bapak, suami, dan wali secara umum Melarang anak-anak wanita Istri-istri dan saudara-saudara wanita Dari perbuatan tabaruj Atau menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya di hadapan umum Barang siapa yang membenarkan tabaruj Para wanita tersebut Barang siapa yang membenarkan tabaruj Para wanita tersebut Maka dia adalah Dayuth Fatawa Yas'alunaka Halaman Jilid yang kelima Halaman 529 Perbuatan Dayuth ini Dinilai dosa besar oleh para ulama Seperti diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Maki Di dalam kitab Az-Zawajir Kemudian juga oleh Imam Az-Zahabi Dalam kitab Al-Kabair Kita memohon keselamatan kepada Allah Dari segala keburukan dunia dan akhirat Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia Ya sahabat ini terkait dengan Hukum Dayuth Laki-laki yang Dayuth Baik terhadap istrinya, anak perempuannya Ataupun saudara Perempuannya dan yang lainnya yang termasuk di dalam keluarganya Ini adalah satu perbuatan dosa besar Diancam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui hadis Rasulullah S.A.W. Bahwasannya Orang-orang semacam ini Tidak akan Dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hari kiamat kelam Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak meridoinya Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak meridoinya Maka dia akan dimasukkan ke dalam Api neraka Ini Dayuth Nah terkait dengan Dayuth ini Ada satu kisah yang sangat menarik Yang kisah ini Bisa dilihat Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya Yang merupakan contoh yang teladan Contoh seorang suami Yang jauh daripada Sifat Dayuth Yang hendaknya setiap suami Setiap orang Setiap laki-laki Mencontoh Orang ini Dikisahkan di dalam kitab tersebut Tentang kecemburuan seorang suami Bahkan saking cemburunya suami ini Dia rela membayarkan Uang sejumlah Kalau ukuran kita saat ini adalah Kurang lebih sebesar 1,9 miliar Ya rela membayar Uang senilai 1,9 miliar Untuk apa Yaitu untuk Atau agar Wajah istrinya Tidak dilihat oleh Laki-laki yang lain Ya tidak dilihat oleh Laki-laki lain Artinya Dia cemburu Dia gak rela Gak rido Kalau orang lain melihat Wajah istrinya Kisahnya adalah Ada seorang wanita Ada seorang wanita Mendatangi hakim Kemudian wanita tersebut Menuntut Atau menagih suaminya Berupa mahar Sebanyak 500 dina Ya Seorang wanita Mendatangi hakim Untuk menuntut suaminya Ya Yang dikatakan Mungkin disini Suaminya belum memberikan Maharnya Yaitu sebesar 500 dina Kalau kita hitung Dengan Kurs saat ini Rupiah saat ini Satu dinar Kurang lebih Ya Itu Senilai 3.800.000 Satu dinarnya Maka kalau 500 dinar Maka kurang lebih 1,9 miliar Wanita ini menuntut Di hadapan hakim Ya Tapi kemudian Suaminya Mengingkarinya Suaminya Mengingkarinya Di depan hakim Maka para hakim Berkata Kami ingin Agar dia Membuka wajahnya Kepada kami Sehingga kami tahu Dia istrimu Atau bukan Dan memang Dibolehkan Secara Secara Hukum Di syariat islam Seorang wanita Yang Seyogianya Dia harus menutup Wajahnya Ya ini bagi Satu madhab Satu pendapat Ulama Yang mengatakan Bahwa Wajah seorang Perempuan itu Wajib ditutup Ya Di depan Laki-laki Non-mahrum Di antaranya Adalah madhab As-Syafi'i Yang mengatakan Bahwa Aurat seorang wanita Ya di depan Laki-laki Apa namanya As-Nabiya Yang bukan Mahrumnya Maka termasuk Di dalamnya Adalah wajah Maka harus Ditutupi Tetapi Di sana Boleh dibuka Ya pada Kondisi-kondisi Tertentu Di antaranya Adalah ketika Ada persengketaan Atau mengajukan Tuntutan di depan Hakim Untuk memastikan Bahwasannya Orang yang menuntut Tersebut Orang yang Terlibat dalam Satu sengketa tersebut Benar orangnya Itu Maka boleh dibuka Wajahnya Maka disini Sang Hakim Menghendaki Wanita tersebut Yang menuntut Tersebut Membuka wajahnya Agar bisa dipastikan Benar atau Tidaknya Itu adalah Istri Dari orang tersebut Atau bukan Nah ketika Mendengar Keputusan Hakim tersebut Bahwa Hakim Ingin Melihat Wajah Istrinya Yang menuntutnya Tersebut Maka sang suami Pun sontak Berkata Jangan Kalian lakukan itu Dia benar Dengan apa Yang dia tuntut Jadi Dia tidak rela Wajah istrinya Itu Dilihat oleh Hakim Maka sang suami Pun mengakui Tuntutan Istrinya Yang tadinya Dia ingkari Artinya Dengan demikian Dia mengakuinya Dan harus membayar Sebesar 1,9 Milyar Kepada istrinya Sebagai mahar Yang dituntut oleh Istrinya Yang dikatakan Belum Dibayarnya Sang suami Pun mengakui Apa yang dituntut Oleh istrinya Untuk menjaga Istrinya Dari pandangan Laki-laki lain Terhadapnya Ini kisah ini Bisa didapatkan Dari Al-Bidayah Wa-Nihayah Ya ini Sahabat sekalian Yang dirahmati Allah SWT Kisah ini Kisah ini adalah Kisah yang Sangat Menakjubkan Kisah yang penuh Dengan nilai-nilai Yang mulia Yang hendaknya Harus dicontoh Oleh seorang Suami Ya untuk Menjaga Kehormatan Istrinya Jangan sampai Jangan sampai Kita menjadi Laki-laki yang Dayus Yang tidak memiliki Rasa cemburu Dimana Wajah istrinya Kecantikan istrinya Bisa dinikmati Oleh setiap orang Bahkan Dia pamerkan Di medsos Misalnya Dia berfoto Dengan istrinya Istrinya telah Berdandan Dengan Dandan-dandan Yang membuatnya Begitu cantik Dia foto Dia sebarkan di medsos Dia jadikan foto Profil dan lain sebagainya Maka ini tidak layak Dilakukan oleh Seorang suami Tidak layak Dilakukan oleh Seorang laki-laki Mempertontonkan Memamerkan Kecantikan Wajah istrinya Yang seharusnya Dia lindungi Jika ini dilakukan Maka ini termasuk Perbuatan dosa besar Perbuatan dayus Dengan ancaman Dia tidak akan Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat kelak Atau di dalam hadis Yang lainnya Bahkan dikatakan Layad hulunal jannah Tidak akan Masuk ke dalam Surga Ini merupakan Satu ancaman Yang sangat besar Ancaman Yang sangat mengerikan Bagi kita Yang tidak memiliki Sifat dayus Jadikanlah Kecantikan istrimu Hanya untukmu Di ruang Privatmu Bukan untuk Orang lain Di ruang publik Sungguh ini adalah Satu perbuatan Yang tidak Tidak selayaknya Tidak selayaknya Ya demikian Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang bisa kita Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Semoga Bermanfaat Dan bisa Diambil Faidahnya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha Ila anta Astaghfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati